Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat channel pengkau dimanapun kalian berada Semoga kalian diberikan kesehatan Diberikan kebahagiaan Serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah Amin amin ya rabbal alamin Oke kali ini channel pengkau akan memberikan tutorial Bagaimana caranya menambahkan alamat di aplikasi kirimi aja ya Ini aplikasi yang sebelumnya sudah saya buatkan untuk cara mendaftarnya Dan sekarang saya akan membuatkan cara menambahkan alamat dan juga nomor rekening ya Nah tampilannya seperti ini ya Aplikasi kirimi aja Lalu kita scroll ke pinggir Untuk menambahkan alamatnya Nah seperti ini Nah disini sudah ada tertera alamat Kita langsung klik itu alamat Untuk menambahkan alamat Jadi Kita menambahkan alamat ini Untuk Mempermudah kurir saat menjemput paket ke rumah kita Di waktu kita akan mengirimkan paket ya Nah disini kita akan tulis Isi semua disini Juga nomor hp nya dimasukkan disini ya Lalu disini area tujuan Kita langsung klik Nah disini lokasi Kalau kita tidak mengisi seperti ini Nanti kurir akan bingung ya Yang akan mengambil paket kita Karena sistemnya Ini adalah penjemputan paket Ke rumah kita Langsung saja kita coba untuk Simpan Dan ini ya Lebih detailnya Masukkan alamat rumah Kita Biar Kurir tidak nyasar Ditambah dengan RTRW ya Kalau bisa Setelah itu kita coba untuk menyimpannya Oh disini Ternyata harus isi area tujuan Kita langsung klik untuk area tujuan Tulis kejamatan aja Karena disini kejamatan Tenggarang Di rumah saya Kita tulis itu ya Lalu kita cari Nah disini Tenggarang Kabupaten Bondowoso Kita klik itu Setelah itu kita langsung simpan saja Untuk menyimpan alamatnya Nah seperti ini Alamat sudah tersimpan ya Jadi kurir Tidak akan menyesal lagi Untuk Mengambil paket kita Ke rumah kita Lalu kita akan Menambahkan Untuk nomor rekening ya Nomor rekening ini Bertujuan Agar supaya Kalau dagangan kita Sudah sampai pada pembelinya Maka Pembayarannya Akan masuk pada rekening Nah disini Di atas Verifikasi identitas Kita klik itu Nah kita akan Kita harus memasukkan Kode verifikasi ya Yang akan dikirim oleh Aplikasi kirimnya aja Kita tunggu aja Untuk kodenya Nah ini sudah datang ya Untuk kodenya Kita lihat Dan kita akan Masukkan Aplikasinya Untuk konfirmasi Ini 629 Kita masukkan Nah sudah sampai saat ini Kita sudah masuk Langsung kita pilih Selanjutnya ya Untuk menyiapkan KTP Dan sebagainya Nah seperti ini Kita siapkan KTP dulu Untuk verifikasi Ambil gambar KTP Kita ambil gambar Klik itu Kita izinkan Izinkan Nah seperti ini Maaf ya Gambarnya jelek KTPnya Dan juga Foto orangnya Juga jelek Emang aslinya jelek sih Hahaha Tapi gak apa-apa lah ya Kita langsung saja Untuk mengunggahnya ya Nah ini gagal Terdapat tulisan Gagal mendapat Next Silahkan Kita akan coba lagi Untuk Mengambil gambar KTPnya ya Kita klik lagi Mungkin Saya akan coba Untuk posisi Yang berbeda ya Langsung Kita ambil gambar Klik Nah Disini terpotong Untuk KTPnya Lalu saya akan Lebarkan ya Biar tidak terpotong Nah seperti ini Mungkin kira-kira Terus saya klik Crop Nah masih Tidak bisa ya Gagal mendapat Next Lalu kita akan Tulis saja Disini Langsung tulis Untuk namanya Untuk namanya Jenis kartu Tanda penduduk Ya betul Lalu kita akan Menulis Sesuai KTP Nama Terus Nextnya juga Ditulis di bawah Kita tulis Semua nextnya Yang ada di KTP Saya ingatkan Saya ingatkan bagi kalian Yang masih belum subscribe Channel ini Silahkan klik tombol subscribe Agar kalian tidak Ketinggalan video-video terbaru Dan terpenting dari saya Dan bagi kalian yang sudah subscribe Terima kasih saya ucapkan Nah disini sudah bisa Untuk KTP nya Lalu kita memasukkan Minimal paket Berapa Saya memilih yang paling sedikit Aja 50 paket Nah disini saya akan Mengkonfirmasi Untuk bank saya Saya Mempunyai BRI Lalu kita klik BRI aja Terus disini Saya masukkan Untuk nomor rekening nya Saya lupa Untuk nomor rekening nya Saya akan Salin dulu ya Nomor rekening nya Nah ini Saya salin Lalu Saya tempel Di nomor rekening Nah seperti ini Lalu disini Kita pilih cabang Karena cabang saya Kita dibunuh boso Kita tulis Bunduh boso Lalu Setelah itu Kita ajukan verifikasi Ya Nah seperti ini Oke Kita sudah Mengajukan verifikasi Nanti akan Ada balasan Dari pihak Kirimnya Aja Kalau sudah Verifikasi nya Terkonfirmasi Jadi kita tinggal Tunggu Dari Balasan Aplikasi Kirimnya Aja Oke Mungkin cukup Sekian Tutorial kali ini Jika video ini Bermanfaat Silahkan Klik tombol subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Video-video Terbaru Dari saya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Cukup Sampai Disini Ya